untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai cara mengupdate Windows 8 ke Windows 10 dengan dan tanpa media creation tools langsung saja pada mesin pencari kalian ketikkan Windows 10 Media Creation Tool dan kalian pilih download Windows 10 this image iso file selanjutnya di sini kalian pilih download now simpan sekarang di sini kalian klik dua kali atau tekan tombol enter pilih yes sekarang di sini kalian pilih accept sekarang kalian bisa memilih upgrade this PC now atau membuat instalasi media seperti USB flash drive DVD atau iso kita akan memilih yang upgrade this PC now pilih next dan selanjutnya kalian tinggal meneruskan mendownload dan menginstall Windows 10 tentu saja ukurannya sangatlah besar jadi kita cancel cara ini digunakan jika kalian tidak memiliki iso Windows 10 cara yang selanjutnya adalah tanpa menggunakan media creation tool dengan kata lain kalian bisa meminta iso Windows 10 ke teman kalian jika ada yang punya atau kalian mendownloadnya secara langsung jadi jika kalian menggunakan media creation tool ini adalah ukuran file yang akan didownload kita 6 giga dan namanya tentunya tergantung koneksi internet kalian sekarang jika kalian tidak ingin menggunakan media creation tool kalian tidak akan menemukan file Windows iso jadi apakah yang harus kalian lakukan caranya adalah kalian klik kanan inspect di sini di sini jika kalian menggunakan Firefox kalian pilih Responsive Design Mode selanjutnya di sini kalian pilih Responsive Responsive kalian pilih Android atau iPhone klik kanan dan Pilot maka kalian akan menemukan file iso Windows 10 selanjutnya di sini kalian pilih Edisi Windows Windows 10 lalu iso multi edisi dengan kata lain banyak edisinya konfirmasi jika terlalu lama kalian bisa melakukan reload walaupun di sini jika kalian melakukan reload akan meng-cancel permintaan tidak masalah tetapi jika masih tetap sama kalian bisa memilih versi iPhone jangan lupa reload kembali pilih Windows 10 multi edisi konfirmasi jika belum berhasil kita ulangi jika belum berhasil kita ulangi selanjutnya sudah selesai jadi ulangi jika belum bisa selanjutnya kalian pilih bahasanya jika sudah kalian pilih confirm selanjutnya selanjutnya kalian pilih versi 32 atau 64 bit dan link ini valid selama 24 jam setelah pembuatan selanjutnya tentu saja kalian simpan sekarang disini kita akan melakukan instalasi Windows 10 dikarenakan ini adalah Windows 8 kalian bisa langsung klik 2 kali atau tekan tombol enter untuk membuka langsung file iso kalian pilih setup yes selanjutnya disini kalian pilih next selanjutnya disini jika komputer kalian tidak memiliki product key kalian tidak akan bisa menunjukkan untuk mengupgrade atau mengupdate Windows 8 ke Windows 10 jadi pastikan kalian memiliki product key pada OS Windows kalian selanjutnya disini kalian bisa memilih bagaimana setup mendownload update kalian bisa memilih langsung mendownload update atau tidak terserah kalian selanjutnya kalian pilih next selanjutnya sekarang kalian bisa memilih apakah file yang ingin kalian simpan disini pilihnya adalah menyimpan file personal file personal dan aplikasi hanya menyimpan file personal dan tidak menyimpan apapun dengan kekat lain semua akan dihapus ini adalah file yang ada disini di OS ini hanya terdapat 3 file sedangkan untuk program untuk program hanya terdapat 7zip dan virtualbox web edition kita pilih next dan kalian pilih install file sekarang kalian pilih lokasi kalian accept apakah kalian ingin menemukan perangkat kalian apakah kalian ingin mengirimkan data diagnosis ke microsoft sekarang kita sudah mengupgrade atau mengupdate Windows 8 ke Windows 10 kita juga masih memiliki aplikasi yang sebelumnya dan tentu saja aplikasi yang terinstall dari Windows 8 yaitu virtualbox web edition dan 7zip kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih